Al-Fatihah 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 Jadi bukan kalam secara total Al-Fatihah 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 Dan itu Rasulullah mendengar Walam yungkir alaihim Dan Rasulullah s.a.w. tidak mengingkari itu Dan nanti ada tambahan dalil-dalil yang menunjukkan Keterkaitan antara ayat ini dengan tafsir tadi Walam maka nafis sholati syoglun bimunajatillah Manakala di dalam sholat itu ada kesibukan dengan Kita berbisik-bisik dengan Allah Munajat Sibuk dari apa? Anil kalam Ma'al makhlukin Kita tersibukkan dari berbicara dengan para makhluk Amarahumullahu tabaraka wa ta'ala bil muhafadu ti'alas sholat Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan mereka untuk memelihara sholat Wa amarahum bisukut Melarang mereka Memerintahkan mereka untuk diam Wa nahahum anil kalam Melarang mereka dari bicara Fa'angzalallahu ca'ala Allah ta'ala menurunkan ayat Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta Jagalah sholat-sholat Dan jagalah sholat yang pertengahan Yaitu sholat asar Dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan Diam Fa'arafa sahabatu minha Maka para sahabat memahami dari ayat tadi Nahyahum anil kalam Yaitu Allah melarang mereka dari berbicara Fis sholat dalam sholat Fantahau Maka mereka pun berhenti Berhenti dari berbicara Radiyallahu anhum Tayyib ilahuna wa allahu aklam Ya malah putunya